Intro Kalau misalnya cerita, awalnya Bapak bisa terpikir atau untuk membuat rumpan itu seperti apa? Jadi saya kalau merantau kan sering menghadapi resiko tinggi itu Jadi akhirnya saya karena terinfirasi dari mancing di puing-puing bekas bagan itu Nah akhirnya dari situ kami coba menginovasi bekas puing-puing bagan saja Ikan bisa ngumpul gitu Kalau kita dibuat inovasi misalkan dibikin kerangkeng, terus dikasih daun melarak Mungkin ikan akan lebih ngumpul lebih banyak Suatu hari saat memancing, Puri menyadari ternyata gerombolan ikan suka bermain di puing-puing bekas bagan Ia pun terpikir untuk membuat hal serupa Dan dimulailah pembuatan rumpon Rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di kedalaman 3 hingga 50 meter Rumpon ini dapat terbuat dari ban bekas, dahan, bambu, ranting pohon, atau gabungan di antaranya Setelah proses pembuatan selesai, rumpon diangkut ke titik yang dikehandaki Kemudian diberi daun kelapa atau daun bambu untuk menarik pelangton dan ikan-ikan kecil berkumpul Dimana keduanya merupakan sumber makanan bagi ikan besar Hal hasil, ikan besar akan datang dan mudah dipancing Lalu sesaat sebelum ditenggelamkan, rumpon diberi pemberat berupa beton atau bebatuan Sehingga posisinya tidak berubah akibat arus laut Nah, setelah rumpon buatannya terbukti meningkatkan hasil tangkapan ikan Puri pun mulai mengajak dadi dan sesama nelayan lain untuk membuat rumpon Gini tak hanya pendapatan saja yang meningkat Para nelayan seperti dadi pun tak perlu lagi merantau berbulan-bulan lamanya demi mencari ikan Hasilnya perbedaan dari yang sebelum memakai rumpon dengan yang memakai rumpon signifikan tidak? Dulu kan kalau memakai jaring, kalau kita berangkat melaut untuk cari raman Kalau raman itu istilah nelayan, maksudnya pendapatan per hari berapa gitu Itu untuk cari raman 1 juta itu sulitnya setengah mati Tapi setelah ada rumpon, biarpun kita berangkatnya jarang Tapi untuk mendapatkan hasil 1 juta itu kayaknya lebih mudah gitu Kini nelayan cangkol tengah dapat memiliki kehidupan yang lebih baik Tak hanya peningkatan pendapatan, bahkan desa mereka kini berkembang menjadi tempat wisata pemancingan rumpon ikan Para penghobi mancing dari berbagai daerah di Indonesia pun berdatangan ke tempat mereka Penghasilan mereka pun bertambah banyak Kini nelayan desa cangkol dapat tersenyum bahagia Mungkin kalau ada terubu karang buatan yang besar Artinya sudah ada jaminan dari terubu karang itu